Nah ini nasi goreng tutup telur ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube semuanya dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat walafiat ya jumpa lagi dengan pesek hari ini aku mau berangkat nguli ya guys ini untuk Pak Bos biasa kesukaan Pak Bos ya Nah ini aku mau bikin Hai apa ya yang mestinya ini ada nasi dan telur kol ya terus ini ada lentung suca ya itu yang udah di perusin itu ya wortel sama itu Capri jagung apa segala macam itu ya Nah bagaimana olahannya yang pasti simple simak pesek semoga bermanfaat nah sing jelas ini pecah indoke ya ya guys indoke itu di pecah dulu kasih garam aja ya garam aja sedikit aja ya terus agar ada aroma-aromanya yang khas ya Nah aku tambahin kecap asin ya Nah sedikit aja ya jangan dengan terlalu gitu ya cuman agar warnanya itu enggak pucet ya biasanya cuman kita pasir aja enggak apa-apa ya guys ya Nah kita sisihkan eh si marai enak ini ya guys bawang bombay ya bawang bombay itu paling paling sedih ya kalau dibuat masakan ini ya Nah ini kita potong rajang halus ya rajang kecil-kecil aja yang enggak terlalu halus ya pokoknya pokoknya dirancang aja ya Hai seperti ini ya Nah semestinya guys pokoknya aja bawang merah bawang merah bawang merah bawang merah kita potong aja ya ini simpel simpel banget pokoknya ya nah kemudian bawang merah kita rajang ini must dipokul ya guys jadi itu tengahnya must pecah-pecah ya Hai lap ya Nah ini nanti kita oseng bareng ya Nah seperti ini ya Nah ini yang jelas ini ya guys tadi tuh enggak kepencet ya nah undoget tidak terkesi ngombo ya Hai ngombo kalau sudah kita balik ya agak kering kita diamkan sebentar ya kita matikan kompornya biar enggak gosong biar dekat cantik ya Nah aku sisukan dulu ya kemudian ambil minyak secukupnya ya guys minyak secukupnya tumis bawang bombay bawang merah bawang putih tapi rasanya umum tanpa ulek-ulek ya tunggu irik saja rasanya masak ya contoh untuk buka anak-anak kebola juga ya guys ini tetap anaknya masak ini masih tanah cocok banget ya siap tak tinggal nguli seperti ini tuh pesennya enggak enggak nah kalau udah layu seperti ini kita masukkan ini lentung pucah ya yang roseng dia kaya nah kemudian agar merata rasanya harus kita kasih garam penyedap rasa jangan tunggu nasinya dulu diaduk-gaduk merata baru hasilnya kita masukkan ya nah seperti ini ya nasi kita masukkan ya guys nasinya kita masukkan nah ini nasi itu kalau nasi goreng atau enaknya disini juga guys taruh kulkas ya kalau udah masuk kulkas itu kalau di nasi goreng itu enak banget nah kemudian kita tambahkan kecap asin ya nah kemudian kita tambahkan kecap asin ya kita colok saus tongselnya kita colok saus tonggak di sekitar 1 sendoknya kita colok saus tonggak di sekitar 1 sendoknya selamat menikmati terakhir merita bubuk ya ini kemudian gopis ya kita masukkan kol nah kol ini gak usah terlalu matang gak apa-apa ya guys makanya dimasukkan paling terakhir ya kalau saya tuh penuhnya seperti ini ya wah lalum banget guys nah ini kesukaan bagus ini masakan aku simple juga enak tes rasa wah enak guys kita matikan kompornya ya ini makanan bagus oh oh yang enak wah mantap banget guys ini cocok untuk bekel anak sekolah juga bisa ya guys ini enak banget pokoknya dijamin air gosh nah ini telur kita tutup diatasnya ya wah cantikan sedikit bawang goreng nah wah atasnya ini dikasih merita bubuk yang udah sama itu ya ada rasa asin sama itu ya tadaa selamat mencoba semoga bermanfaat ya guys nah ini nasi goreng tutup telur ya tanpa fan ya guys nasi goreng cao fan tanpa fan ya cao tanpa fan ya orang sini bilang ya si sos si lah apa apa kan ya sau ga 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 g ga